Menurut laporan SkySpot, Barcelona dikabarkan menjadi salah satu kandidat terdepan untuk mengamankan tanda tangan back pair Leverkusen Jonathan Tah pada tahun 2025. Meskipun sudah pasti bahwa Tah akan meninggalkan Leverkusen setelah kontraknya habis, tujuan berikutnya masih belum jelas. Bayern Munich dan Barca dianggap sebagai pesaing utama untuk mendapatkan jasanya. Meskipun persaingannya ketat, Barca tampaknya ingin memanfaatkan peluang untuk merekrut Tah. Mereka telah berkomunikasi dengan agentnya Pini Zahavi. Back tersebut sangat diminati oleh Direktur Olahraga Barcelona, Deko. Liverpool sedang mengawasi dua pemain depan Bundesliga sebagai potensi pengganti Mohamed Salah. Kedua nama yang disebutkan adalah Karim Adayami dari Borussia Dortmund dan Omar Marmos dari Entrec Frankfurt. Menurut laporan Sky Germany, kedua pemain tersebut masuk dalam radar Liverpool untuk potensi transfer di masa depan. Adayami yang berusia 22 tahun merupakan penyerang muda berbakat yang selama ini lebih sering bermain di posisi sayap kiri atau sebagai penyerang tengah. Sementara itu, Marmos adalah pemain asal Mesir yang bermain lebih sering di posisi penyerang kiri. Chelsea dikabarkan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mendatangkan pengganti Romeo Lavia yang belum tampil mengesankan sejak kedatangannya di Stamford Bridge. Lavia sendiri tidak menjadi pilihan utama di Premier League. Hal ini memunculkan kemungkinan bahwa The Blues ingin mencari pemain baru pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan Tutu Mercato Web, tim pencari bakat Chelsea telah mulai mencari pemain yang bisa menjadi alternatif bagi Lavia. Perwakilan Chelsea dikabarkan hadir untuk mengamati gelandang helas Verona, Redbalah Yane. Juventus mengonfirmasi bahwa Gleison Bremer telah sukses menjalani operasi lutut di Lyon setelah alami cedera ACL. Namun Juve belum mengumumkan secara resmi mengenai berapa lama Bremer akan absen. Pemain timnas Brazil tersebut diperkirakan akan menepi setidaknya hingga 6 bulan. Bremer sendiri bergabung dengan Juve pada musim panas 2022 lalu. Sejak saat itu, sang pemain telah melakoni 91 laga dengan mencetak total 8 gol untuk Bianconeri. Ia memainkan peran kunci di bawah Suhan Thiago Mota pada musim ini, yang membuat mereka hanya kebobolan sekali dari 7 penampilan di seri A musim ini. Bintang Liverpool Darwin Nunes bisa kembali beraksi membela tim nasional Uruguay pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai sanksi larangan tampilnya dicabut untuk sementara waktu. Dilansir The Times, pengadilan arbitrasi olahraga telah mencabut skor Singh Nunes itu untuk sementara waktu. Pemain Liverpool itu pun bisa tampil pada jeda internasional bulan Oktober ini. Uruguay dijadwalkan bakal menghadapi dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nunes masuk dalam daftar 29 pemain yang telah dipanggil oleh pelatih Uruguay, Marcelo Bilsa. Ben Leno mengaku bahwa dirinya menolak panggilan dari Julian Nagelsmann untuk memperkuat timnas Jerman pada jeda internasional bulan Oktober. Keeper Fulham tersebut menyatakan menit bermain menjadi alasan menolak panggilan Der Panzer. Sebagai keeper veteran, Leno merasa dirinya sudah tak sepantasnya lagi hanya menjadi penghias bangku cadangan Der Panzer. Apalagi ini bukan kali pertamanya memperkuat timnasional. Leno tercatat sudah mengumpulkan sembilan penampilan sejak debutnya di tahun 2016. Dirinya menegaskan akan selalu siap dipanggil ke timnas selama diberikan tempat utama. Dan Kopminers terpaksa meninggalkan pengusatan latihan timnas Belanda dan kembali ke Juventus karena mengalami cedera. Sang pemain sudah absen sejak hari pertama latihan yang dikelar pada Senin waktu setempat. Pemain 26 tahun tersebut sudah absen dari skuad Belanda sejak musim panas lalu. Kopminers pun terpaksa melewatkan kesempatannya bermain di kompetisi Euro 2024 akibat cedera. Ia justru disibukan dengan proses transfernya sepanjang musim panas lalu, di mana Kopminers memutuskan hengkang dari Atalanta dan berlabuh ke Juventus. Liverpool dikabarkan telah berusaha untuk memperpanjang masa bakti Ibrahima Konate dengan menawarkan kontrak jangka panjang baru. Dilansir dari The Athletic, Liverpool telah membuka pembicaraan dengan Konate terkait kontrak jangka panjang baru. Pihak klub telah membuka pembicaraan awal dengan perwakilannya. Konate telah mencatatkan sembilan penampilan di semua kompetisi untuk The Reds pada musim ini dengan menyumbangkan dua gol dan satu asis. Oleh karena itu, Liverpool sangat ingin menghargai awal musim yang luar biasa dengan mengikatnya dalam kontrak jangka panjang. Barcelona telah mengungkapkan dalam laporan keuangan tahunannya bahwa Sergio Aguero telah mengajukan tuntutan sebesar 3 juta euro. Mantan penyerang Argentina itu menuduh bahwa klub berhutang kepadanya setelah Ia Vensiun mendadak pada tahun 2021 karena kondisi jantung. Tuntutan Aguero berkaitan dengan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja. Menurut Mundo Deportivo, tindakan konsiliasi terjadi pada tanggal 21 Juni 2024 tetapi masalah tersebut masih belum terselesaikan. Barcelona mencatat bahwa klaim tersebut sedang menunggu untuk diproses oleh pengadilan sosial. Masalah cedera terus menghantui Real Madrid. Kini mereka secara resmi mengumumkan bahwa back-header Militao telah absen karena masalah otot di kaki kirinya. Militao telah mengalami cedera bulan lalu yang menyebabkannya mengunturkan diri dari skuad Brazil. Akan tetapi back tengah tersebut pulih lebih awal dari yang diperkirakan. Namun minggu lalu, back tersebut harus ditarik keluar dari pertandingan melawan Lil karena cedera baru. Kini, tes yang dilakukan telah mengungkapkan adanya cedera paha depan di kaki kirinya. Hal ini tentu akan menjadi pukulan telak bagi Real Madrid yang telah kehilangan Dani Carvajal selama sisa musim ini. Kabar baik datang dari Yarel Kwanza. Back berusia 21 tahun tersebut baru saja menandatangani kontrak baru bersama Liverpool. Musim ini, Kwanza masuk dalam rencana manajer baru Arnest Lott. Ia telah mendapatkan kesempatan bermain sebanyak dua kali. Melalui laman resmi mereka, Liverpool memastikan bahwa Kwanza telah memperpanjang kontraknya. Ia telah menandatangani kontrak jangka panjang bersama The Reds. Menurut laporan Sky Sport, Kwanza telah sepakat untuk menaikkan kontrak baru berdurasi lima tahun di Anfield. Raksasa Premier League Manchester United dilaporkan siap bersaing dengan Liverpool dalam perburuan bintang asim Milan Christian Pulisic. Dilansir dari Milan Live, MU berpotensi membacak Pulisic pada Januari 2025 nanti. Hal tersebut dilakukan karena United merasa persaingan untuk merebut tiket ke Liga Champion musim depan bakal sulit. Karena itu, mereka ingin memberikan amunisi tambahan. Laporan itu menyebut bahwa United siap menebus Pulisic dengan harga 46 juta pound sterling. Jika sang pemain tidak bisa direkrut pada musim dingin ini, maka MU akan berusaha memboyongnya pada musim panas 2025 mendatang. Tetanam Ospur dikabarkan tertarik untuk memboyong gelandang Torino Samuel Ricci pada bursa transfer Januari mendatang. Kabarnya, Ench Posteko Glu kepincut dengan kemampuan sang pemain. Menurut laporan Football Insider, ada keinginan Tottenham mendapatkan kesepakatan untuk Ricci di awal tahun 2025. Namun tercatat bahwa mereka mungkin perlu menunggu hingga jendela transfer musim panas mendatang, mengingat performa Ricci saat ini di Serie A. Meskipun Torino sebenarnya ingin mempertahankan Ricci untuk jangka panjang, ia hanya memiliki kontrak hingga akhir musim 2025-2026. Florian Wirth saat ini menjadi salah satu pemain muda paling diminati di Eropa. Ia akan menjadi nama besar di bursa transfer musim panas mendatang. Meskipun kontraknya berlaku hingga 2027, diharapkan bahwa ia akan pindah musim panas mendatang. Menurut laporan dari Sky Germany, saat ini Bayern Munich dan Real Madrid nampaknya menjadi pesaing utama dalam perlombaan untuk merekrut playmaker berbakat tersebut. Meskipun ada ketertarikan dari Real Madrid, Bayern telah melakukan kontak awal dengan Gubu Wirth. Bintang muda Jerman itu menyadari ketertarikan tersebut, namun ia dilaporkan lebih suka bertahan di Bundesliga. Seperti di lansir Bill, Tottenham dikabarkan berminat pada servis pemain sensasional milik klub Bundesliga Hertha Berlin, Boris Mamuzalom. Ia merupakan produk akademi klub asal Jerman tersebut dan ia baru-baru ini telah melakoni debutnya bersama Hertha Berlin. Ia dianggap memiliki prospek besar dan diakini mempunyai semua kemampuan yang dibutuhkan untuk sukses di level tertinggi. Klub London Utara itu telah memantau kemajuannya sudah sejak lama dan mereka akhirnya siap melakukan pergerakan. Kontraknya dengan Hertha Berlin akan berlangsung hingga musim panas 2026. Juventus masih terus berusaha untuk mencari sosok pengganti dari Gleisen Bremer yang mengalami cetra ACL. Cetra Bremer berpotensi mengurangi kekuatan Juventus di sisa musim ini. Sinyonya tua akan membuka pintu masuk pemain baru pada bursa musim dingin Januari 2025. Juventus pun kini dilaporkan sudah memasukkan sejumlah nama sebagai calon pengganti Bremer. Dilansir tutusport, satu di antaranya adalah back milik Arsenal, Jakob Kiwior. Kans mereka cukup besar mengingat Kiwior sulit menembus tim utama Arsenal. Ia diakini bakal pergi dari Arsenal di bursa Januari demi mendapatkan menit bermain lebih. Klub La Liga Barcelona dilaporkan mulai menyusun rencana transfer mereka. Timasal Katalunya itu dilaporkan akan mencoba merekrut Jonathan David di tahun 2025 nanti. Dilansir Relvo, Barcelona sebenarnya sudah lama memantau sosok David. Ini disebabkan sang striker memiliki track record yang abik di Perancis. Ia menjadi mesinggul andalan Les Dogues dalam tiga tahun terakhir. Menurut laporan yang sama, motivasi utama Barcelona untuk merekrut David karena mereka bisa merekrutnya secara gratis. Ini disebabkan kontrak sang striker di Lille habis pada tahun 2025 mendatang. Klub MLS Inter Miami dilaporkan tertarik untuk memboyong Paul Pogba jika ia jadi cabut dari Juventus. Saat ini Pogba masih terikat kontrak di Juventus sampai tahun 2026. Namun Juve disebut akan memutus kontrak Pogba karena sudah punya stok pemain lain di pos gelandang. Kabarnya, manajemen Juve sudah menghubungi pihak Pogba. Mereka sudah membahas masalah pemutusan kontrak tersebut. Pogba sendiri mengaku siap untuk pindah klub. Kini ada laporan bahwa sudah ada tim yang berminat menampung jasa Pogba. Dilansir Gazeta Delosport, klub itu berasal dari MLS yakni Inter Miami. Paris Saint-Germain dikabarkan tertarik pada penjaga gawang Manchester City Ederson sebagai pengganti Gianluigi Donnarumma pada bursa transfer musim panas mendatang. PSG ingin memperkuat lini pertahanan yang bisa membuat Donnarumma meninggalkan klub. Sang pemain telah membuat 120 penampilan sejak bergabung dengan klub pada 2021. Namun meskipun pemain 25 tahun itu tiba dengan harapan untuk terus menjadi salah satu keeper terbaik Eropa, penampilannya dalam beberapa bulan terakhir menurun. Seperti yang dilaporkan oleh Vica Hess, PSG tertarik dengan rencana kepindahan keeper Manchester City Ederson. Klub Premier League Chelsea dilaporkan masih belum mau berhenti belanja. Terbaru Chelsea ingin mendatangkan Mohamed Kudus dari West Ham United. Football Insider melaporkan bahwa Enzo Mareska naksir berat kepada Kudus. Mantan pemain Ayak Samsterdam itu sebenarnya berposisi sebagai gelandang serang. Namun ia bisa dimainkan di beberapa pos di lini serang. Mareska menilai pemain seperti ini bisa memberikan dampak yang besar bagi timnya. Namun menurut laporan yang sama Chelsea bakal menemukan kesulitan untuk merekrut Kudus. Sebab West Ham membanderol harga sekitar 85 juta pound sterling untuk jasa sang pemain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!